yang muda yang bercinta kamu yang muda atau yang bercintanya nih saya agak bingung nih sebenarnya masuk kriteria yang mana gak begitu muda dan belum bercinta kalau kita bukan dua-duanya ya tapi sebenarnya kita seneng banget nih kalau melihat kalau yang masih pasangan muda itu kan greget-gregetnya ada banget apalagi ketika mereka mau dipisahkan gitu kayaknya dunia meruntuh oh gitu perasaan ibu jaman dulu atau muda ya eh jaman dulu oh jaman dulu, oke perasaan ketika anak saya ya Pak sekolah saking lamanya ya oh udah punya anak sekarang soalnya ya pemirsa kali ini kita akan melihat kedekatan dari pasangan Valerie Thomas putri dari Jeremy Thomas dan juga Brandon Salim putra dari Ferry Salim jadi mereka ini kabarnya punya hubungan yang sangat spesial dan katanya juga orang tuanya sudah merestui hubungan mereka ya tapi padahal kalau dilihat umurnya masih muda kalau Valerie umurnya 17 tahun kalau Brandon Salim ini umurnya 19 tahun tapi ada perbedaannya apa tuh? Valerie umurnya 17 tahun tapi dia udah mau kuliah ke luar negeri ke Australia tapi Brandon Salim 19 tahun belum kuliah-kuliah apa yang kamu coba menyampaikan nih? ya gak apa-apa maksudnya Valerie apa maksud dibalik omongan tersebut tadi? gini Valerie kamu gak mau cari yang lebih mapan aku kuliah loh aku lulus loh aku gak mau ya Valerie disuruh bang bang prihatinkan ya umur segini masih kuliah belum lulus-lulus udah beres bu sudah selesai bu oke oke nah tapi kan gitu Valerie aja gitu loh dengan kamu aja kamu mau kebayang gak sih kalau dia pergi ke mana sih? ke Australia Australia wow pasti kan yang akan pengen sama dia tuh banyak banget mungkin itu yang membuat si Brandon menjadi agak-agak khawatir jadi Brandon ini kabarnya lagi galau nih pemirsa kita mau lihat kegalauannya seperti apa walaupun oh orang galau kok dilihat jangan dilihat tuh kasihan gak apa-apa tapi sebenarnya katanya mereka ini sudah nyaman ya tapi apalah arti nyaman kalau ujung-ujungnya juga putus ya aduh ya pokoknya kita doakan yang terbaik tapi sebelumnya kita lihat dulu nih seperti apa dan upaya apa nih kalau mereka sampai long distance relationship nah langsung saja di pemirsa kita lihat liputannya untuk Anda Valerie halo Valerie hubungan yang terjalin antara Brandon Salim dan Valerie Thomas semakin hari sepertinya semakin erat dan kompak saja terbukti ketika Valerie Thomas mau berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya Brandon sangat mendukung rencana putri pasangan artis senior Jeremy dan Ina Thomas tersebut melihat keseriusan Valerie Thomas yang langsung melanjutkan kuliah setelah lulus SMA Brandon mengaku jadi minder pasalnya Brandon yang sudah lulus SMA 3 tahun silam justru baru mau kuliah pada tahun 2017 mendata siap dong harus siap tapi aku menghargai itu aku sangat appreciate karena dia mau belajar ke London itu hal yang sangat bagus buat dia karena itu adalah investasi pendidikan itu investasi buat dia jadi biar dia semakin pinter, semakin tanggung jawab wawasa tambah luas biar menjadi wah lebih hebat lagi deh menjadi idaman wanita banget apalagi dia masih muda dia udah tau mau ngambil jurusan apa terus udah mau kuliah dimana dia udah tau karena banyak banget kan anak muda yang abis kuliah abis SMA kuliah apa jadi yang penting punya satu aku gak suka yang kayak gitu kamu lebih baik abis SMA kalau punya gap year setahun ya udah setahun gak nganggur tapi menemukan diri kamu mau ambil apa makanya aku seneng aku udah selesai SMA udah 3-4 tahun yang lalu tapi baru kuliah sekarang karena aku baru ada 3 tahun aku sempat mengambil musik akhirnya gak jadi karena aku merasa kayaknya bukan aku deh terus mau ambil komputer atau apa kayaknya gak aku deh dan akhirnya sekarang aku udah mulai berfikir-berfikir lagi aku mau ngambil apa lebih matang keputusannya biar ngasih sampai kuliah apa setelah memantapkan hati untuk mengikuti jejak Valerie yang mau kuliah di luar negeri Brandon pun juga sudah menetapkan pilihannya untuk kuliah di Australia Brandon berencana akan mengambil jurusan matematika karena ilmu tersebut berkaitan erat dengan minatnya di bidang musik aku mau banget matematika jadi aku mau ngambil finance di Australia rencananya kenapa di Australia? kenapa gak di UK atau US? UK jauh walaupun kuliahnya cepat 3 tahun kalau di UK agak jauh sih makanya gak dipertimbangkan terus kalau US lama kuliahnya 4 tahun tapi itu jauh banget kesana bisa sehari terus pilihan aku Australia Australia kenapa? karena lumayan deket jadi enak ada keluarga dan kuliahnya juga cuma 3 tahun disana dan kenapa aku kayaknya milihnya negara bule gitu karena aku mau memperdalam bahasa Inggris aku biar bagus kalau aku ke Indonesia atau ke Malaysia ya ngomong Inggrisnya dikit ngomong Indonesia mulu nanti aku pengennya Inggris aku biar bisa bagus jadi kayak belajar 2 jurusan Inggris sama finance sebenernya aku suka matematika banget tapi pelajarannya gak begitu pinter tapi aku suka karena di bidang musik aku di bidang musik ini sangat diperlukan matematika kayak aku kan pas di band aku sangat paling sering bikin lagu jadi kayak aku harus tau chordnya seperti apa nada note itu kalau 1-2 terus naik lagi kan harus tengah karena udah flat gitu misalnya Doremi makanya putihnya itu 3 terus hitamnya 2 karena itu ada hitungannya juga tuh makanya aku senangnya seperti itu terus kan kunci-kunci kan peraturan 1-3-5 kalau minor 1-3 flat terus 5 karena 3 itu turut setengah baru jadi minor jadi hal-hal matematika yang gak harus matematika banget tapi hal duniawi yang matematika menurut aku untuk membiayai kuliahnya di luar negeri nanti Brandon mengaku tidak mau merongrong orang tuanya ia mengaku sudah mengumpulkan uang dari pekerjaannya di panggung hiburan untuk membiayai kuliahnya nanti hal itu tentu saja membuat Brandon mendapat tegungan penuh dari kedua orang tuanya pendidikan itu prioritas banget buat aku ya tapi karena aku sempat ada kerjaan dan aku merasa awalnya kayak aku gak mau kerja ah mau sekolah dulu tapi aku akhirnya kerja bisa ngumpulin uang aku senang tambah lama kan tambah terkumpul-kumpul-kumpul akhirnya jadi lumayan wah aku merasa wah uangku udah banyak ini aku bisa biayain kuliah sendiri jadi aku gak perlu minta uang orang tua itu hal yang sangat membanggakan buat aku aku gak mau pakai uang mereka mungkin ya mereka tanggung jawab aku sebagai orang tua pasti mau ngasih uang tapi oke tapi aku tetap mau bayar walaupun 50% aku mau bayar pokoknya pokoknya aku mau merasa ada tanggung jawab kalau aku kuliah aku serius gitu kalau mereka support apapun pilihan aku kalau misalkan aku mau memperdalam di dunia semi sampai titik yang sangat tinggi banget boleh atau gak aku mau kuliah mau ganti profesi boleh juga yang penting aku harus mengikuti hati-hati aku kalau kita melakukan hal yang kita senang terus kita positif kita gak punya toleransi tinggi sama orang baik lah pasti akan dikasih jalan sama Tuhan dua jurusan Inggris sama finance sebenernya aku suka matematika banget tapi pelajarannya gak begitu pinter tapi aku suka karena di bidang musik aku di bidang musik ini sangat-sangat diperlukan matematika kayak aku kan pas di band aku sangat paling sering bikin lagu jadi kayak aku harus tau chordnya seperti apa nada note itu kalau 1, 2 terus naik lagi kan harus setengah karena udah flat gitu misalnya do, re, mi makanya putihnya itu 3 terus hitamnya 2 karena itu ada hitungannya juga tuh makanya aku senangnya seperti itu terus kan kunci-kunci kan peraturan 1, 3, 5 kalau minor 1, 3 flat terus 5 karena 3 itu kan turut setengah baru jadi minor jadi hal-hal matematika yang gak harus matematika banget tapi hal duniawi yang matematika menurut aku untuk membiayai kuliahnya di luar negeri nanti Brandon mengaku tidak mau merongrong orang tuanya ia mengaku sudah mengumpulkan uang dari pekerjaannya di panggung hiburan untuk membiayai kuliahnya nanti hal itu tentu saja membuat Brandon mendapat tegungan penuh dari kedua orang tuanya pendidikan itu prioritas banget buat aku ya tapi karena aku sempat ada kerjaan dan aku merasa awalnya kayak aku gak mau kerja ah mau ikut sekolah dulu tapi aku akhirnya kerja bisa ngumpulin uang aku seneng tambah lama kan tambah terkumpul-kumpul akhirnya jadi lumayan wah aku merasa wah uangku udah banyak nih aku bisa biayain kuliah sendiri jadi aku gak perlu minta uang orang tua itu hal yang sangat membanggakan buat aku aku gak mau pakai uang mereka mungkin ya mereka tanggung jawab sebagai orang tua pasti mau ngasih uang tapi oke tapi aku tetap mau bayar walaupun 50% aku mau bayar pokoknya pokoknya aku mau merasa ada tanggung jawab kalau aku kuliah aku serius gitu kalau mereka support apapun pilihan aku kalau misalkan aku mau berdalam di dunia seni sampai titik yang sangat tinggi banget boleh atau gak aku mau kuliah mau ganti profesi boleh juga yang penting aku harus ngikutin hati-hati aku kalau kita melakukan hal yang kita seneng terus kita positif kita gak punya toleransi tinggi sama orang baik pasti akan dikasih jalan sama Tuhan panjang banget ya Brandon Salim pokoknya intinya ya Valerie mau kuliah nanti Brandon Salim juga mau nyusul ke Australia tapi aduh bukannya apa ya ini sedikit menceritakan saja kadang gak ada yang seperti itu susu-susul malah jadi gak gak kejadian loh makannya justru pada saat lagi long distance itu gregetnya tuh ada banget pas mereka bertemu lagi ini kan jaraknya juga deket kan ya tinggal lagi pesawat terbang setiap 3 bulan sekali bisa ketemu tapi tetep aja Australia ya berarti ini hubungan mereka sekarang jadinya LDR ya tapi semoga LDRnya adalah long distance relationship relationship bukan le diselengkuhi rapopo eh jangan baik berikutnya pemirsa kali ini kita akan melihat kebahagiaan dari seorang penyanyi dia suaranya bagus banget laki-laki nah dia kabarnya juga dekat dengan seorang perempuan penyanyi juga tapi penyanyinya ini dulu dia sempet nyanyinya ngerap kemudian sekarang pindah ke damai kayaknya kalau ngomong ngerap tidak ada lagi kalau bukan sih sosok yang satu ini ya kan yang sempet itu kan yang sempet cerai dulu kan sempet cerai nah sekarang kabarnya mereka deket di pemirsa ya kita akan melihat kedekatan mereka seperti apa sesaat lagi tentunya hanya di Insert Pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati